Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan KPM Kunturo para pulang jago apapun sahabat semua udah pernah sehat selalu barukah selalu dan tetap dalam lindung Oke kali ini KPM akan mengembangkan tutorial cara mengelok dan mencari sinyal meset 3 cupen dengan disk pakai ekstra atau bekasan tutup kipas angin nanti akan dijelaskan satu persatu dan ini adalah penyangga tutup kipas pakai besi siku yang bolong boleh atau bekas receiver yang besi juga boleh Oke udah banyak cara ya di sini ya ini hanya kreatif dan kreasi masing-masing intinya supaya bisa stabil tutup bebas dilapis siram atau kawat nyamuk dan aluminium foil ini aluminium foilnya dan sudah KPM pilok hanya separuh saja ini intinya disini sinyal atau pantulan sinyal hanya disini yang dibawa ke usah biar air bisa mengalir diusahakan ram atau kawat nyamuk yang rapih ya kalau KPM ini eh sudah bertahun-tahun jadinya RAM nya agak agak tidak rapih cara ke lembek ke titik fokus 26 cm cara ngukurnya dari di sini di sini ini tengah-tengah tutup pipas dan di muka LMB atau depan LMB ini jarak LMB ke titik fokus 26 cm ya sudah kelihatan ya 26 cm oke sudah jelas 26 cm sekali lagi biar jelas Oke saya fokus dulu kameranya siap sudah jelas angka berikutnya angka berikutnya yaitu tinggi atau penyangga tiang fokus ini adalah tinggi diukur dari bibir atau ujung tutup kipas angin panjang tiang fokus 30 cm sampai ke as ya as LMB ini kubin ini tengah-tengah seperti ini Hai itu kelihatan 30 cm jangan lupa untuk menyangga tiang LMB atau tiang fokus 30 cm oke langkah selanjutnya yaitu lebar tutup kipas angin ini ramnya kelihatan yang tidak rapi diusahkan yang rapi ramnya ya tidak dikasih aluminium foil juga tidak apa-apa tapi alangkah dikasih aluminium foil lebar tutup kipas 43 cm diukur di tengah-tengah tutup kipas seperti ini kurang yang lainnya seperti ini karena KPM shoting sendiri jadi kurang fokus ya benya lebar tutup kipas 43 cm oke di zoom dulu diperjelas dulu yaitu 41 23 43 cm jangan lupa untuk tiang penyangganya pakai besi siku atau bekas eh kok receiver yang besi atau besi kuyang bolong untuk tinggi yang fokusnya 30 cm jarak LMB ke titik fokus tadi sudah ada keterangannya kalau kurang jelas video bisa diulang kembali posisi disk dari barat saya dari baratnya oke yang terakhir adalah arah konektor LMB ke arah utara searah searah jarum jam 8 atau jam 9 cari yang paling maksimal saja kalau KPM pakai arah jam 9 ini arah konektor ya konektor LMB ini LMB yang jelas pakai LMB groupband selanjutnya tiang fokus menggunakan aksesoris rem ya rem belakang motor oke sahabat yang baru menemukan channel KPM silahkan tekan tombol 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 dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau video terbaru secara gratis dari KPM yang sudah seblit namulai KPM mengucapkan banyak banyak terima kasih oke lanjut ini posisi KPM mengambil video atau gambar dari sebelah utara KPM akan menyetting dari sebelah selatan sebelum langkah tracking langkah intinya kita setting di satelitnya dulu jangan lupa dan nanti dikasih frekuensi atau ck-nya ya seperti ini ini masa tiga untuk settingan LMB nya jangan lupa pada settingan LMB universal 9750 10600 atau 10600 untuk settingan LMB kubin oke tunggu sebentar sampai disini mungkin selapat sudah paham ya sebelum track atau mencari setelitnya jangan lupa masukkan frekuensinya dulu untuk my shot kubin biar singalnya mudah diketahukan untuk frekuensinya atau signal yang luber 12 437 horizontal 31000 oke intinya disini sahabat semua ingat di disk semakin kecil maka cara trackingnya juga harus pelan-pelan sekali sangat-sangat pelan sekali ini disk kecil sensitifannya juga sangat-sangat kecil goya sedikit sinyal maka akan hilang oke sudah tampil untuk barisannya ada sebelah kiri di HP sahabat semua sudah kelihatan kita coba pakai tangan dulu seperti ini nah ini kurang lebihnya seperti ini setelah itu kencangkan bautnya ini hanya untuk uji coba dulu pertama jangan kencangan baut setelah mendapat signal kurang lebihnya seperti tadi baru dikencangkan bautnya sekali lagi sahabat semua mudah-mudahan sehat selalu barakat selalu tetap balam lindungnya dan jangan lupa untuk tracking disk mini atau disk sangat kecil semakin kecil maka kesensitifan signal juga semakin susah makanya membutuhkan ketelatenan dan kesabaran insyaallah signal gampang yang di cari ininya sesudah nemat dipelajari dipahami dan dipraktekkan itu pesan dari KPM maaf untuk yang masih pemula oke lanjut digeser disnya seperti ini dan sambil kencangkan bautnya KPM ketulan pakai baut 10 ya kurang 10 seperti ini sambil lihat di monitor dan cari gambar signal yang paling tinggi ini KPM untuk mencari signalnya pakai monitor bekas parkir mobil dan resivernya pakai segi pokok A1 OLD ya seperti ini setelah signal sudah dirasa cukup maksimal kencangan bautnya kencang-kencangnya biar tidak rubah setelah itu kita KPM jelaskan dulu ya ini KPM mengambil gambar dari arah barat di posisi disk marah ke barat serong ke utara sedikit di posisi disk nya seperti ini dan untuk pembuktiannya KPM akan membuktikan bahwa meset kuben bisa dilock dengan memakai tutup kipas berdiameter 43 cm ini kabel mengarah konektor ke monitor ini pembuktiannya sudah terlok meset 3 kuben dengan signal 66-69 untuk receiver skybox A1 OLD atau A1 yang dulu ya bukan A1 news bukan A1 plus tapi A1 OLD seperti ini kurang lebihnya ini KPM mengambil gambar dari arah utara ya arah utara kalau bahasa jawa idul ya arah utara kurang lebihnya seperti ini langkah selanjutnya kalau sinyal sudah maksimal disini sudah mendapatkan sinyal 66-69 langsung ke satelit dan transporernya tadi sudah dimasukkan langkah selanjutnya tekan tombol biru pada remote untuk men-scan seperti ini di FTA noli FTA saja kalau tidak FTA caranya banyak ratusan cari yang FTA saja dibawanya seperti ini kayak TV saja sendak diot bin scan dan tekan OK kita tunggu kuali sekali lagi sahabat yang belum atau yang baru menemukan channel KPM silahkan tekan tombol sublet dan silahkan tekan tombol like untuk mendapatkan notifikasi atau video terbaru secara gratis dari KPM yang sudah submit dan like KPM mengucapkan banyak banyak terima kasih KPM mendoakan supaya rezekinya banyak lantar selalu sehat selalu dan tetap dalam pelindungannya kita tunggu proses pen-scanan disini agak lama tapi jangan khawatir KPM akan mencepatkan videonya biar video tidak lalu lama tonton video sampai habis terima kasih yang masih menonton video ini untuk lebih jelasnya tonton video sampai selesai berdurasi 14 menit kalau belum paham silahkan komen di bawah nanti komen akan KPM jawab selagi KPM masih ada waktu ada kesempatan dan bisa jawab KPM akan jawab ingat manusia itu masih banyak kekurangannya dan ada kelebihannya kalau bisa jawab KPM akan jawab semua komentar-komentar dari sahabat kalau belum jawab atau belum jelas silahkan klik di tulis di kolom komentar nanti KPM akan bantu kalau sudah jelas KPM ucapkan terima kasih dan sekali lagi terima kasih yang masih menonton video KPM dan jangan lupa tekan tombol upgrade tekan tombol like dan kalau memang videonya KPM bermanfaat silahkan sell ke ini pembuktian MySat 3 kubin di sini KPM setelah di scan FTA tidak semua FTA itu yang gratis tidak ada tanda dolar mendapatkan frekvensi atau CH 33 bisa juga 34 yang kebetulan proses begitu scan mendapatkan 33 channel yang sebenarnya adalah 34 channel untuk MySat 1 kubin yang free atau yang gratis di sini sahabat semua perlu ketahui bahwa di MySat 3 channel lokal komplit kecuali MNC Group CTI Global Inos dan MNC itu memang tidak ada adapun channel-channel nanti bisa di teliti atau kontrol sendiri setelah mendapatkan sinyal seperti ini saya lagi KPM ingatkan cara mengeloknya sangat pelan sekali naik dan turunkan disk menghadap ke barat saya longgok utara sedikit dan naik turunkan pelan-pelan sekali karena disk semakin kecil otomatis kesensitifan juga semakin kecil makanya perlu pelan-pelan sekali cara menaikkan dan menurunkan disknya dan jangan lupa untuk ramnya diusahkan yang rapih kalau ada dilapisi dengan aluminium foil kalau tidak ada tidak apa-apa apa itu aluminium foil aluminium foil biasanya untuk menambal panci ya di toko material banyak tinggal beli saja itu murah untuk menaikkan sinyal pada waktu hujan sinyal tidak akan hilang kecuali hujannya besar terima kasih yang masih menonton video KPM sampai habis semoga panjang umur baruka selalu dan tetap dalam lindungannya kalau belum jelas silakan komen di bawah nanti KPM akan jawab kalau KPM ada waktu Insya Allah semua komen akan jawab dan KPM bantu sebisa ke PM demikian video dari KPM mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih